Presiden Jokowi Dodo menyerahkan bonus kepada para atlet peraih Medali Olimpiade Paris 2024 serta kepada para pelatih mereka. Penghargaan tersebut diberikan Jokowi kepada para atlet di halaman Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 15 Agustus 2024. Bonus yang diberikan untuk para atlet peraih emas sebesar 6 miliar dan 1,6 miliar rupiah untuk atlet peraih berunggu. Ketiga atlet peraih Medali Olimpiade Paris itu yakni Fedrik Leonardo peraih Medali Emas Cabor Panja Tebik, Rizky Juniansyah peraih Medali Emas Cabor Angkat Besi dan Gregoria Mariska Tunjung peraih Medali Perunggu Cabor Bulu Tangkis. Sementara para pelatih atlet yang mendapatkan medali juga mendapatkan bonus. Ada pun pelatih Fedrik yakni Hendra Basir dan pelatih Rizky Juniansyah Triadno masing-masing menerima bonus sebesar 2,75 miliar. Sedangkan pelatih Gregoria Mariska Tunjung Herli Jainudin mendapatkan bonus 675 juta. Yang pasti Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden atas apresiasinya dan ini sebuah hal yang membahagiakan buat saya bisa diapresiasi dengan nilai yang sangat luar biasa. Yang pasti saya senang terharu karena cita-cita saya akhirnya terwujud. Alhamdulillah juga bisa membanggarkan keluarga dan juga bangsa Indonesia di Olimpiade Paris. Target selanjutnya saya akan tetap jaga fokus saya untuk di Olimpiade berikutnya di Los Angeles 2028. Tak hanya untuk atlet meraih medali, Presiden Jokowi memberikan bonus kepada atlet yang tidak meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Masing-masing atlet mendapatkan bonus senilai 250 juta rupiah. Jokowi pun berharap pemberian bonus tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memotivasi meningkatkan prestasi dan kembali mengharumkan nama Indonesia di gelanggang dunia. Sebelum menerima bonus dari Presiden, para atlet terlebih dahulu melakukan pawai dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Senayan, Semanggi, Sarinah, Bundaran HI hingga Istana Negara. Terima kasih telah menonton!